Di dalam menjalankan sebuah bisnis, usaha, yang perlu kita perhatikan adalah sebagai seorang muslim, bagaimana bisnis tersebut bukan hanya membuat kita sukses di dunia, tapi kita bisa sukses di akhirat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan di dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan berbisnis, jual-beli, satu poin penting yang harus kita pegang adalah kejujuran. Bagaimana kita bisa sejujur-jujurnya di dalam berniaga, berbisnis, berdagang, maka dalam hal ini kita sudah meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan agar bisnis kita ini membantu kesuksesan kita di akhirat? Yang berikutnya adalah pastikan di dalam bisnis kita jelas halal dan haramnya. Jadi ada beberapa jenis bisnis yang tentu kita fahami, kita ketahui di luar sana, bahwa bisnis tersebut sebagian menganggap haram, sebagian menganggap halal. Nah sebaiknya jika kita bersentuhan dengan bisnis-bisnis seperti itu, saran saya adalah lebih baik kita jauhi kenapa karena masih banyak jenis bisnis lain di luar sana yang sudah jelas-jelas kehalalannya. Jadi salah kalau kita mengatakan zaman sekarang susah ya cari usaha yang halal, cari bisnis yang halal. Tidak hati-hati itu tipu daya syetan di akhir zaman agar apa? Agar kita terprosok, sehingga kita mengatakan yaudah bisnis ini aja deh. Nah jadi teman-teman harus perhatikan nih, karena jangan sampai bisnis kita di dunia ini justru membuat kita berada di dalam neraka selama-lamanya. Nah kemudian juga pastikan di dalam bisnis kita tidak ada unsur riba. Tak itu ketika kita mencari modal membangun bisnis tersebut, atau kemudian ingin mengembangkan usaha karena riba, dosa terkecilnya teman-teman seperti menzinahi ibu kandung kita sendiri. Nah mungkin ketika saya mengatakan hal ini, teman-teman disini cuma ngangguk-ngangguk dan mengatakan ya saya tahu bahwa riba itu dosa terendahnya itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Nah sekarang bayangkan di hadapan anda semua ada seorang anak yang sedang menzinahi ibu kandungnya dan ibunya meronta menangis dengan kelakuan anaknya itu tapi kemudian si anak itu tertawa terbahak-bahak dan dia menikmati apa yang dia lakukan. Jika anda benar-benar melihat keadaan seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan dan apa yang anda lakukan. Tentu kita marah, kita sebel, kita jijik, kita benci, dan mungkin kita akan memakai anak itu, bahkan kita akan tarik anak itu dan mungkin kita akan memukulnya, bahkan sebagian lagi lebih ekstrim membunuhnya ya. Seperti itulah pandangan penduduk langit kepada para pelaku riba. Jadi pastikan ketika kita bisnis, ruko-nya, tempat jualannya dibeli tanpa riba. Pastikan juga mobil yang kita gunakan setiap hari dibeli tanpa riba. Rumah yang kita tempati dibeli tanpa riba. Wah, Mas Edvan, susah jaman sekarang. Kalau saya nggak nyicil tanpa melalui riba, susah Mas Edvan. Nah, hati-hati, ini adalah tipu daya syetan. Dan ini pertanda tauhid kita lemah, teman-teman. Atau sebagian mungkin mengatakan, ya kalau nggak nyicil, kapan saya punya rumah? Keuntungan saya masih kecil. Gaji saya kecil. Profit saya kecil. Nah, ini juga tipu daya syetan kepada manusia untuk menyerumuskan secara perlahan-lahan ke dalam dosa besar yang kemudian mengakibatkan kita berada di dalam neraka. Yaitu, ya tadi, dosa riba. Nah, saya selalu lebih tegas dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau, maaf ya, dosa zina itu terlihat dan terasa gitu. Mungkin sebagian orang ketika bertobat itu bener-bener merasakan ketika melakukan dosa zina. Tapi kalau dosa riba, ini nggak kerasa, teman-teman. Kita seolah-olah tidak melakukan dosa besar. Padahal, ketika kita melakukan dosa riba, penjual, pembeli, dan pencatat jual-beli tersebut, tiga-tiganya bertanggung jawab atas dosa riba tersebut. Dan diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika Anda melakukan riba, Anda seperti seseorang yang mengangkat pedangnya dihadapan Allah dan dihadapan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Anda menantang Allah dan Rasulnya untuk berperang. Bayangkan besok lusa, setelah hari kiamat, kita berkumpul di Padang Mahsyar, kita mencari kelompok barisan Nabi Muhammad SAW, tapi ketika kita berjumpa dengan Rasul, kita ingin mencium tangannya, kita ingin memeluk beliau, kita rindu kepada beliau, tapi kemudian beliau malah menghunuskan pedangnya dihadapan kita dan berkata, Engkau kah yang selama ini menantangku dan menantang Allah untuk berperang? Maka sini, mari hadapi aku. Sedih kita. Nah, maka bayangkan kalau hari ini rumah kita, kendaraan kita, bisnis kita ada unsur riba di dalamnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tobat. Minta ampun kepada Allah, dan berhenti untuk melakukannya, jangan sekali-kali lagi melakukannya. Bayangkan Anda punya rumah, ada unsur riba di dalam jual beli rumah tersebut. Anda sholat, ngaji, ibadah, puasa, sedekah, zakat, segala macam Anda lakukan di rumah tersebut, sedangkan malaikat menatap Anda sebagaimana Anda menatap anak yang menzinahi ibu kandungnya tadi, Naudzubillahiminzalik. Maka mulai hari ini, niatkan segala jenis bisnis kita, usaha kita, bahkan kehidupan kita, jauh dari hal-hal yang membuat kita terprosok ke dalam api neraka, dan lakukan segala hal-hal yang membuat bisnis kita berkah, dan Allah mencintai kita. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, do'afa, dan mereka yang membutuhkan bersama nasi viral tasik. Gerakan berbagi nasi viral tasik malaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Terima kasih telah menonton!